Pemirsa PT Kreator kita tayangkan sebagai berikut ikuti selanjutnya Angela Tanusuti Byo Pingsan di acara di Kraton Solo Pemirsa Kreator, ia sedang berdiri di depan mek dan kehilangan kesadaran Menjabat sebagai Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wamen Pakrab, Angelina Herliani Tanusuti Byo memiliki aktivitas yang cukup padat Rupanya hal itu membuat dirinya mengalami kelelahan sampai pingsan Angela kehilangan kesadaran saat berada di depan mek ketika mengadiri atraksi budaya prajurit Kraton di Kori, Kamandungan, Kraton Kasunanan, Surakarta, Hatiningrat Di Solo, Jawa Tengah, Sabtu 6 Maret 2021 Kemarin Putri dari pengusaha Ritanusuti Byo yang berdiri depan mek tiba-tiba sempoyongan dan terjatuh Melihat kejadian tersebut, pengagang perintah Kraton KGBH di Pogosumo yang berpidato Di sampingnya, Kapolresta Surakarta, Kombes Ade Sapri Simanjunta di belakangnya Dan sejumlah hadirin lainnya segera menolongnya Pemirsa Angela tampak lemas dan langsung dibawa ke dalam Kraton Saat kejadian, Wamenparekrab sedang memberikan keterangan pers bersama di Pogosumo dan wali kota Solo Gibran Raka Buming Raka Terkait acara atraksi budaya Saat di Pogosumo memberikan keterangan pers Angela kehilangan keseimbangan dan pingsan Pemirsa Kreaton, Rizki Handayani, Deputi Pengembangan Produk dan Penyelenggaraan Kegiatan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Saat itu, Angela memang dalam kondisi kelelahan Sebelum tiba di Kraton, tim mereka terlebih dahulu berkunjung ke rumah Atsiri Indonesia di Tawangmangu, Karanganyar Tadi sebelum kesini, kita akan kunjungan ke Karanganyar dulu, mungkin beliau kelelahan, katanya Menurut Rizki, selama di rumah Atsiri, kondisi Wamenparekrab, baik-baik saja Ia meluga Angela kelelahan karena banyak kesibukan Saat Kreator, liburan akhir tahun jet pribadi Hari Tanu Sutipyo bikin heboh Nama pengusaha sekaligus politisi Hari Tanu Sutipyo memang terus menarik perhatian Salah satunya tentang kehidupan pribadinya bersama istri dan kelima anak kesayangannya Tak bisa dipungkiri, banyak orang penasaran dengan kehidupan keluarga Hari Tanu Yang dikenal super glamor dan penuh kemewahan Pasalnya, menurut majalah Forbes, Hari Tanu memiliki total kekayaan mencapai 1,1 miliar USD, yang kalau dirupiahkan bisa mencapai 15,4 triliun rupiah Menurut unggahan terakhir, keluarga Hari Tanu Dengan uang sebanyak itu, tentu bukan hal sulit bagi pendiri MNC Group itu Memanjakan keluarganya dalam menghabiskan liburan akhir tahun Menurut Kunggan, terakhirnya keluarga Hari Tanu memiliki Bali sebagai destinasi liburan mereka Saat tertibur, keluarga Hari Tanu Sutipyo menggunakan jet pribadi untuk pergi ke Pulau Dewata Pemirsa kreator, naik jet pribadi Perjalanan Hari Tanu dan keluarga terungkap dari unggahan terbaru Liliana Tanu Sutipyo Tampak Liliana mengabadikan momen bersama keluarga saat tidak kembali ke Jakarta Terlihat pula Liliana bersama Hari Tanu serta anak-anak, menantu dan cucu Going back to Jakarta, back to walk Tulis Liliana dalam keterangan fotonya Kemudian, liburan akhir tahun Keluarga Tanu Sutipyo menghabiskan liburan akhir tahun di Bali Diketahui, ia dan keluarga menginap di The Westin Resort Nusa Dua Yang juga merupakan milik Hari Tanu Sutipyo Kemudian, netizen sofok ke Jet pribadi Pemirsa kreator Unggan Liliana Tanu Sutipyo mendapat banyak komentar dari netizen Mereka dibuat sofok dengan jet pribadi yang menjadi latar foto Sadis jalan-jalannya pakai jet pribadi Tulis salah satu netizen Wek, 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 wajarlah Ortu dan anak pengusaha semua Tulis netizen yang lain Keluarga Sultan Saud netizen yang lainnya Demikian tayangan yang disampaikan PT Kreator Sampai jumpa untuk tayangan berikutnya Jangan lupa like, share,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa